Jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup Pemkap merangin peringati Nuzulul Quran Reportika.co.id Bangko Jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup sehari-hari Peringatan Nuzulul Quran pada hakikat merupakan wahana menyemarakan syiar Islam Untuk meningkatkan dan mendorong umat Islam lebih mencintai Al-Quran Tidak hanya mencintai, tapi juga memahami dan mengamalkan Isi kandungan Al-Quran tersebut sebagai tuntunan kehidupan Hal ini ditegaskan Bupati Merangin Hamas Huri pada peringatan Nuzulul Quran Di Masjid Baitul Makmur, Jumat malam 074 Saya berharap melalui peringatan Nuzulul Quran ini Semoga dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT Berpedoman pada Al-Quran kehidupan akan menjadi suri tauladan dan panutan Di tengah-tengah masyarakat, ujar Bupati Al-Quran lanjut Bupati, adalah kalamullah sebagai mukjizat yang diturunkan ke hati Nabi Muhammad SAW Disampaikan kepada umat Islam secara mutawatir atau dengan periwayatan yang dapat dipertanggungjawabkan Al-Quran jelas Bupati, merupakan rahmatan lila lamin Karena membawa manfaat atau keuntungan yang sangat besar bagi sekalian alam Isi Al-Quran, terkumpul Wahyu Allah SWT sebagai petunjuk bagi siapa saja yang mempelajari dan mengamalkannya Keimanan terhadap Al-Quran wajib bagi umat muslim untuk mengakrabi Al-Quran Yaitu melakukan interaksi secara terus menerus dengan Al-Quran Dengan cara mempelajari dan mengajarkannya kepada orang lain Al-Quran mendidik diri untuk berusaha Mendidik diri agar bersifat dan berkarakter sesuai dengan Al-Quran Selain itu umat muslim juga tunduk menerima hukum-hukuman dari pelanggaran yang dilakukan Tidak hanya itu, umat muslim juga wajib mengajak orang lain untuk mengikuti petunjuk Al-Quran dengan cinta Keperdulian dan tanggung jawab sesama muslim Mari kita berantas buta aksara Al-Quran, ajak Bupati Tampil sebagai pencerama pada peringatan Nuzulul Quran kali ini Ustadz Amin dari kota Jambi Pada ceramahnya Ustadz Amin mengupas abis hari turunnya Al-Quran dan semua kitab suci diturunkan pada Ramadan Di penghujung acara peringatan Nuzulul Quran tersebut Bupati didampingi Kajari Merangintri Widodo, Kiai Haji Satar Saleh dan Kadis Dikbut H. Abdul Gani Secara simbolis menyantuni anak yatim Teguh Kominfo